Pernah nggak sih lo ngerasa susah banget buat fokus ngerjain sesuatu? Baru mulai ngerjain tugas sedikit, eh kepikiran hal yang lain-lain. Entah itu masalah sama temen, sama pacar, sama keluarga, atau bahkan mikirin soal tugas yang lain. Terus, kalau udah kayak gini nih, biasanya mungkin lo jadi butuh waktu lebih lama buat nyelesain kerjaan. Dan akhirnya, malas sedikit banget waktu buat melakuin hal-hal lain. Terus, kira-kira gimana ya cara ngatasinnya? Apalagi hal-hal kayak gini nih, padahal penting ya, tapi nggak pernah diajarin di sekolah. Nah, buat lo yang mengalami hal kayak gini nih, sebenarnya ada satu hal yang bisa lo lakuin, yaitu berlatih mempraktekan mindfulness. Wih, apaan tuh? Nah, bagi lo yang belum terbiasa mempraktekan atau bahkan nggak pernah dengar tentang mindfulness, simak video sebelum tidur ini sampai akhir. Buat tau, lebih lanjut. Pertama-tama nih, gue mau jelasin dikit soal mindfulness ini. Mindfulness tuh suatu kondisi di mana lo bener-bener berada di saat ini dan menyadari apa yang lo lakuin dan apa yang ada di depan lo. Jadi, mindfulness ini tuh kondisi di mana lo mikirin apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi sekarang atau here and now. Dengan bersikap mindful ini nih, lo jadi bisa bener-bener sadar dan fokus sama tugas yang lagi lo kerjain sekarang nih, tanpa gampang ke distraksi sama pikiran lo yang kemana-mana. Nah, kalau gitu gimana ya cara biar mulai jadi mindful? Nah, pertama, mulai dengan bangun tidur atau mindful waking. Buat ngelakuin mindful waking, ada beberapa hal yang bisa lo lakuin. Pertama, setelah baru banget bangun nih, lo bisa duduk dan tarik nafas dalam-dalam beberapa kali sambil merhatiin sensasi di tubuh lo pas lo lagi narik nafas. Setelah itu, lo bisa tanya ini ke diri lo sendiri, apa sih yang mau gue lakuin hari ini? Dengan begini, lo jadi bisa lebih menyadari hal-hal apa aja yang emang lo niatkan buat lo lakuin hari itu. Nah, kedua, lo juga bisa makan dengan mindful. Untuk melakukan makan dengan mindful, sebelum mulai makan, lo bisa coba dulu nih, perhatiin seberapa lapar diri lo itu. Terus, ketika makan, lo bisa coba buat bener-bener fokus mengunyah, dan fokus sama tekstur dan rasa ya mungkin, dari makanan yang lagi lo makan. Kayak contohnya nih, misalnya lo lagi makan mie kuah nih, lo bayangin tekstur mie-nya, terus, misalnya ada telurnya, ada cabenya, ada sayurnya misal, terus, lo rasain tekstur kuahnya, hmm, gitulah yummy banget ya, ngebayangin ya. Nah, itu tuh kayak gitu, kalau lagi kalian makan tuh, sambil memerhatiin apa sih sensasi yang lo rasain saat itu gitu. Yang bisa lo lakuin terakhir nih, lo bisa coba belajar, melakukan mindful pause. Mindful pause artinya adalah jeda, yang sengaja lo berikan sebelum lo mulai melakukan aktivitas. Di sini lo mulai dengan menarik nafas, dan menyaitkan diri lo, buat berusaha bener-bener mindful ketika melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini tuh hanya beberapa contoh sih, dari cara memperhatikan mindfulness yang bisa lo lakuin, dan ini udah minimal banget ya, karena kan setiap hari juga lo bakal ngelakuin ini. Emang langkah-langkahnya tuh kedengerannya simple ya, tapi ini bisa ngebantu lo banget, untuk menjalani hidup lo dengan lebih mindful, biar gak kerasa kayak kekejar-kejar gitu ya, setiap harinya. Kalau lo ngerasa butuh contoh lain, butuh bimbingan lebih lanjut, atau butuh tips, buat ngantasin kesulitan dalam mempraktekan mindfulness, tenang. Lo bisa belajar langsung, sama specialized teacher, dan psikolog 1% melalui webinar, tips mengelola fokus dengan mindfulness, yang bakal diadain tanggal 27 Juni 2021 nanti. Lewat webinar ini, lo gak cuma bakal dapet teori tentang mindfulness aja, tapi juga bakal dibantu untuk, gimana sih mengamplementasikan strategi untuk mindfulness ini, dan kira-kira ada tantangan apa aja yang bisa lo dapetin, dan gimana sih cara untuk mengatasinya. Selain itu, lo juga bakal dibantu memahami diri, dan masalah lo menggunakan tes psikologi, dan juga bakal mempraktekan apa yang lo pelajari di webinar ini, secara terstruktur menggunakan worksheet. Nah, kalau lo takut kebingungan setelah webinar, gak usah khawatir, karena lo masih bisa diskusi langsung sama narasumber, melalui telegram, selama 3 hari setelah webinar dilaksanakan. Ih, seru banget ya, pokoknya lo bisa dapet banyak deh, kalau misalnya lo ikutan webinar ini. Kalau lo tertarik, langsung aja, klik link di deskripsi, atau cek 1% dotnet, sebelum lo kehabisan kuotanya, karena ini seru banget. Sekian dari gue tentang mindfulness, gue Firde dari 1%, thanks!